Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana di sehat? Alhamdulillah pak What's your name? My name is Aldi How old are you? Wah, apaan tuh pak? Umur berapa ya? Umur itu berapa ya? Anak 17 Hei pak 17 tahun Kalau wasa Inggrisnya itu apa pak? I am 17 tahun Sepertinya Seventing 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 Years 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 Anak umurnya 17 Tadi pertanyaan How old are you? Berapa umur yang te? Maksudnya gitu Terutah jawabnya I am I am Seventing Years Susah pak Kenapa susah Kurang-kurangnya pulang Iya pak Lagi pulang pak Gimana kata Ustadz-ustadz di Pondok Pesantren Darussalam ya Iya pak Kenapa suruh pulang Ngomongnya gimana Ngomongnya dipulangin Enggak Yang ngomong siapa ya? Yang ngomong tuh Yang punya sekolahnya pak Siapa? Yang ngomong yang kelepasan itu Bu Apsah Bu Apsah Pak Burhan Ngomong di depan kelas Jadi ada kebijakan Dari Anies Baswedan ya pak Gubernur Ah gubernur Tanya Daerah Bogor juga Semuanya sekolah Harus diliburin gitu pak Supaya Apa Apa itu pak Mengiteritasi apa pak Apa? Yang ini apa Apa Supaya menghindari gitu pak Menghindari itu Memutus rantai virus itu ya Corona ya Nah supaya Corona nya tuh hilang tuh pak Itu gimana pak Menurut bapak itu Itu barusan orang Tengah tempe lewat tuh Iya pak Kan dia Langgan Dia dibeli tempenya Sama pesantren Antum tuh Oh iya Darussalam ya 25 ribu Beli tempe kan Darussalam sama pak tempe Barusan lewat Kehilangan penghasilan tuh Dia dari 3 hari yang lalu Iya iya pak Kan tutup Terus Pak tempe tuh Kemarin ngeluh Pesantren Darumutakin Langganan dia kan 100 ribu Beli tempe dia sehari Dia gak kembali Apa Gak ada yang beli lagi tuh Wah Gimana tuh pak Gak tau gara-gara corona Gara-gara inti pulang sih Iya pak Dipulangin semua pak Oh gitu Terus kapan masuk Masuk tuh tanggal 26 pak 26 Oh jadi kata Pak Haji Burhan Ikutin kebijakan Anspes Sedan ya Sekolah dipulangin Nah Kali pulangin Ngomong apa lagi deh Jangan ngomong gitu aja Supaya Terhindar dari Corona pak Corona Apa sih corona Artinya Corona tuh Dalem masa Arab itu Makota pak Kenapa dihindari Makota Oh ya pak Mungkin Ininya Apa virusnya Emang mirip Kayak makota gitu pak Kok gitu Itu makin canggih aja Sejak usah Tret Berapa lama di usah Tret Sudah berapa bulan Wah baru Berapa bulan Saya juga gak tau pak Lo bulan apa itu masuk Bulan Lupa Iya lupa pak Masih muda Masih muda Lupa Apalagi ada Sudah Iya Sama-sama pak Begitu pak Terus Gitu apaan Gak jelasin Maksudnya Begitu Sejarahnya saya dipulangin Gitu pak Sejarah Itu mau balik lagi Gak bisa tret Mau pak Tanggal 21-23 pak 21 21 21 Maret Iya bulan ini Ini kan belum 14 hari Tapi disuruh jaga pondok pak Ini suruh pulang ke pondok Suruh jaga Apanya yang dijaga Pondoknya pak Kenapa Takut hilang Supaya gak ini pak Gak kotor gitu Banyak yang suruh pulang Tanggal 21 Lima orang doang pak Oh lima orang doang Bersih-bersihin pondok Yang deket-deket aja Yang jauh-jauh Deket parung nih Iya gitu Terus selama Oh iya Tadi Antum bilang Pak Haji Burhan Pesantain Darussalam Ngirim apa Santrinya ke Kampung Pare kemarin Iya Kampung Inggris Berapa Hari Berapa lama Wah Seminggu pak Seminggu Itu pimpinannya Ikut juga ke Pare Ikut pak Bu Habsah Bu Habsah Kepala sekolahnya Iya Tapi bu Habsah juga Sekalian Ketuainya juga Itu apa Apa sih namanya Yayasan Pak Haji Burhan Ikut ke Kamu Inggris kalian Iya Ngapain dia Bajam bahasa Inggris pak Masa lo belajar masak Seminggu Seminggu Jalan-jalan kali ya Iya Kenapa gak ketemu Saya disana Desember ya Iya pak Desember kan saya Disana ya Pas liburan sekolah Iya pak Saya lihat banyak tuh Sekolah-sekolah di Jakarta Al-Azhar pada ke Pare Itu Liburan kemarin penuh Liburan banyak orang-orang Baru gitu kan Kelihatan Banyak apa Sepeda-sepeda Disewa Terus banyak orang Naik sepeda tuh Kadang Saya lihat anak-anak ABG itu Ya mungkin juga Sebagian orang Jakarta Kali pakai sepeda Sampai malam Pajam 11 Kelihatan Kelihatan Kalau orang-orang Kota masuk Desa Kemarin juga Teman saya Keliling-keliling Kota Pare Pak Naik sepeda Siapa Teman saya Itu yang Ketanya Namanya siapa Banyak pak Dia cerita Iya pak Jadi dia tuh Kepare itu Ngelilingin kota Pare Itu naik sepeda Sore-sore Katanya enak Indah katanya Enggak pengen pulang Katanya Dari pare Murah-murah lagi Jajanan Oh iya kan Murah Persoalan Orang Belajar Kepare Itu Satu Kita Khuatir Dia Nggak Belajar Bahasa Inggris Oh Makan Mulu Murah Soalnya Anak-anak Yang Kalau Liburan Atau Anak-anak Kursus Kerjanya Makan Makan Mumpul Murah Soalnya Makan Murah Mantep Makan Apa Ya Standar Makan Apakah Ada Pecel Sayur Nasuduk Ada Juga Nasuduk Di Dekat Pece Dekat HSE Dua Tuh Dan Gorengan Murah Murah Jadi 6.000 Tidak Kenyang 6.000 Dik Apalagi 10.000 Jarang Makan Lebih 10.000 Karena Kenyang Si Kalau Umum Ya Murah Murah Jadi Sebenarnya Bukan Kampung Inggris Sebenarnya Kampung Makanan Pura Oh Iya Pak Makan Pura Murah Tadi Tidak 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 Terus Teman Nente Waktu Dipare Ngomong Apa Cerita Coba Ceritanya Ngomong Apa Siapa Namanya Banyak Ada Campuran Yang Cerita Sepeda Itu Yang Cerita Sepeda Itu Si Si Namanya Itu Ada Aska Aska Kelas Kelas Berapa As Tiga SMA Sepedanya Jadi Keliling Kota Pare Berapa Sepedanya Wah Kurang Tau Pak Terus Terus Subuh Nya Abis Subuh Kayak Belajar Apa Namanya Yang Kelas Yang Itu Morning Class Siapa Morning Class Terus Paginya Belajar Lagi Siang Belajar Lagi Soring Belajar Lagi Malam Nya Belajar Lagi Terus Nya Lagi Ampe Ampe Besoknya Lagi Belajar Terus Apa Si Namanya Yang Ini Pak Apa Enaknya Game Main Game Bukan Pak Apa Si Namanya Yang Grimer Gimer Gitu Pak Grimer Nahus Sorof Cukurang Maya Katanya Katanya Digelasin Adanya Ada Kos Nya Kos Cam Namanya Burunya Oh Tutor Nya Oh Terus Mereka Cerita Apa Kesannya Dari Kampung Inggris Apa Teman Teman Tidik Pesantret Katanya Kagak Bisa Pulang Gitu Apa Kagak Mau Pulang Kenal Gak Tau Pak Katanya Tuh Indah 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 Dipare Seminggu Gak Gak Inian Kayak Gak Berasa Liburan Kepare Katanya Pak Cuman Perhari Doang Dipare Cepat Masa Cepat Seminggu Ya Making Enak Dipare Kati Ya Lumayan Seminggu Kalau Saya Kemarin 5 Bulan Ya Kalau Lebih Mantep 9 Bulan Di Namanya Itu BAC Basic English Course Itu Sembilan Bulan Canggih BAC Basic English Course Ini Kursus Yang Paling Pertama Di Kampung Inggris Basic English Course Atau BAC Piliknya Pendirinya Mister Cullen Tahun Tahun 77 Kalau Saya Kemarin Kan Kursusus Di HSE Satu Grup Cabang HSE Satu Happy English Course Satu Ada Happy English Course 2 Cabang Ya Itu Program 6 Bulan Kalau Program BAC Itu Setiap 3 Bulan Dia Nerima 400 Santri Atau Siswa 200 Putra 200 Putri BAC 9 Bulan Program 6 Bulan Sudah Bisa Pulang Arti Wah Gimana Pak Kepenuhan D 1 3 1 1 2 3 2 4